Sang manik maya juga punya gelar berdara guru, guru sejati. Yang mengajari kita dalam segala hal, itu guru sejati. Itulah manik maya, itulah esensi hidup, itulah daya hidup, itulah sukmo sejati. Sehingga yang bisa berkomunikasi dengan sang yang tunggal, atau Tuhan, ini cuma manik maya. Lewat apa? Manik maya lewat sang yang menang. Sang yang menang lewat siapa? Sang yang mening. Akhirnya sang yang tunggal. Karena di dalam konsep ajaran Jawa, Tuhan itu bukan monoteisme, Tuhan itu bukan politeisme, tapi Tuhan itu tunggal. Tuhan itu esa, bukan eka. Rahayu Para pemeriksa Rakat Prasojo TV Channel yang kami hormati, Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Rakat Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemeriksa, beberapa waktu yang lalu ada salah satu anggota kita yang bertanya apakah trimurti yang dikenal di dalam agama Hindu yang notabene dari India itu ada kesamaan dengan trimurti Jawa. Ataukah di dalam ajaran Jawa itu apa ada? Ajaran trimurti lah, ada pertanyaan seperti itu. Karena makna siwa di dalam sastra Jawa dengan makna siwa di dalam agama, di dalam ajaran India itu apakah sama? Nah, sehingga coba akan kita bahas tentang konsep trimurti Jawa. Nah, sebelum kita membahas tentang konsep trimurti Jawa, ini kita buka dulu dengan tembang yang akan dibawakan oleh Pak Sunarto. Silahkan Pak. Rahayu. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi sebuah tembang, sebuah bowo situasi yang dibawakan oleh Pak Sunarto. Terima kasih. 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 Walaupun disini Sedikit dipelesetkan Maknanya pun Tidak dikatakan salah Karena di dalam ajaran Jawa Tidak mengenal salah dan benar Yang dikenal adalah Panteslah norah pantes Memang seorang bapak ya kuasa Karena yang punya gendak Yang punya kuasa itu bapak Kalau ibu kan tinggal menerima Kalau bapak Tidak punya gendak ya tidak bisa terjadi Hubungan lingga yoni Sehingga dikatakan bopo kuasa itu sebenarnya Ya benar tapi kurang benar Karena hubungannya adalah siwa buddha Bopo angkoso ibu pertiwi Lingga yoni Walaupun dikatakan bopo kuasa pun juga Ya tidak salah Itu kata siwa disitu Perbedaannya Nah ketika bicara tentang konsep Trimurti India Dan Trimurti Jawa Ada perbedaan Kata siwa berbeda Terus kata Brahma juga berbeda Brahma dalam Trimurti India Dikatakan adalah dewa pencipta Yang menciptakan itu Brahma Wisnu pemelihara Ya siwa pelebur Kalau di dalam Jawa Brahma ini artinya api Brahma ini putranya Ismaya Ini perbedaannya Ini perbedaannya Saya tidak mengatakan bahwasannya Trimurti India salah Bukan Ini kita tidak mengatakan salah dan benar Tapi kita mengatakan ini perbedaannya Kalau di dalam Trimurti India Brahma adalah pencipta Di dalam ajaran Jawa Brahma adalah artinya api Brahma adalah putranya Ismaya Ismaya itu dari kata Isma dan Maya Maya ya sampai detik ini tidak ada perubahan Artinya Maya 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 itu sesuatu ya Maya Dikatakan gaib juga tidak Di dalam ajaran Jawa tidak ada kata gaib Maya itu sesuatu ya Maya Contoh kan begini Saat ini kita mengenal dunia Maya Apakah itu gaib tidak Sekarang semua orang menggunakan itu Jadi ruang yang namanya Maya Ini bisa diwujudkan Ternyata Pengertian Jawa lebih konkret sebenarnya Karena Maya itu bukan gaib Bisa diwujudkan Bisa diterima secara nalar Nah Isma Ini artinya adalah rasa Ada yang tanya Saudara kita dari Mbanyu Tanya Loh Pak Sutrimo Pak Sutrimo tau dari mana Kalau Maya itu artinya rasa Silahkan buka di Apa Bau Sastro Purwodarminto ada Buka di Kamus Bahasa Jawa Popak Karya Kongres Bahasa Jawa ada Dan sampai detik ini Di masyarakat pun Masih kita setemukan Sisa-sisa kata Isma Isma Ismu Bahkan ada temen yang kita Yang pemain wayang orang itu Namanya Pak Ismu Terakhir Kalau ga salah Pegawai PDIM Kota Malang Ismu Itu artinya rasa Karena Brahma artinya api Brahma artinya emosi Brahma artinya adalah napsu Ini Puterannya rasa Emosi itu kan puterannya rasa Yang bisa Yang bisa emosi Yang bisa marah itu kan rasa Yang punya api amarah itu kan rasa Isma Atau Ismoyo Rasa itu punya anak lain Buat contoh Ada Brahma Ada Komojoyo Ratih Komojoyo Ratih Ini adalah dewa asmara Lu yang punya Jiwa apa Yang punya rasa asmara Cinta kasih itu kan Rasa Terus Isma ya Juga punya anak namanya Dewa Penyarian Rasa Ini Punya daya ingat Penyarian itu kan Mencatat Daya ingat Daya ingat bisa dari rasa Daya ingat bisa dari pikiran Jadi Dalam Trimurti Jawa Itu Bukan Brahma Wisnu Siwa Konsep Trimurti Jawa Adalah Satu Ini adalah Tejamaya Nama lain Tejamaya Adalah Tokok Tejamaya Teja itu sinar Maya ya Maya Teja Ini adalah pikiran Coba kita Renungan Kita pikirkan Pikiran itu sinar Pikiran itu seperti sinar Tidak Kita wujudkan material Tidak bisa Tapi bisa kita rasakan Pikiran itu sinar Kita punya pikiran Pikiran Sebagai contoh Kita Apa namanya Kita mikir Jakarta Langsung Sampai Jakarta Kita mikir Sebagai contoh Gini aja Mungkin orang punya hutang Kita mikir Gimana ya caranya Saya bisa dapat duit Gimana ya caranya Bisa pinjam Uang ke teman saya Untuk membayar hutang Nah ini kan Pikiran Sinar Nah Tejamaya Pikiran Ini digambarkan Selalu Ngomong Bolo Kiwo Yang berupa Raksasa Kenapa Karena pikiran itu Seperti raksasa Pikiran itu Sesuatu keserakaan Pikiran itu Terus ngombrong Sehingga Ketika kita Mau Semedi Seringkali Pikiran kita Bagaikan Kuda liar Seraka Semua orang dipikir Semua orang diingini Ya Sehingga Akhirnya neraka Kaner itu kan Keinginan Raka itu kakak itu berlebihan Jadi Tejamaya Pikiran Ini adalah sesuatu yang Seperti sinar Terus berkembang Seraka Semuanya diingini Nah untuk Menyeimbangkan Pikiran tadi Yang bagikan kuda liar Yang bagikan raksasa Yang bagikan Apa namanya Sesuatu yang Terus Keserakaan Yang bisa menyeimbangkan Adalah es maya Adalah rasa Contoh ini Pikiran ini Mikir Wah Gimana ya Saya ini Supaya Nanti Besok itu Saya dapat Apa Apa Dapat mobil Alpac Contoh gitu Atau Gimana ya Besok ini Supaya Saya dapat Duit Banyak Penyimbangnya Adalah rasa Saya berpikir Apa Rasa saya Bicara Loh Kalau saya Pingin mobil Alpac Kira-kira Duit saya Cukup enggak Penghasilan Saya Cukup enggak Untuk nanti Bayar pajak Bisa enggak Ini rasa Itu Keseimbangan Hanya itu Kira-kira Dapat dari mana Masa saya harus Korupsi Rasa Itu Ismaya Nah Teja Maya Ismaya Yang terakhir adalah Manik Maya Manik Manik itu sesuatu Manik itu Kencana Manik itu Esensi Manik Maya Itu esensi Manik Maya itu Permata Memani Yang jagat Itu permataan Yang jagat Esensinya Jagat Apa itu Daya hidup Orang saya bilang Sukmo sejati Ada yang mengatakan Guru sejati Sehingga Kalau Di istilahnya Pak Guyupan Pak Guyupan lain Salah satunya Pak Guyupannya Siapa Pak Agus Suciyono Di Lereng Gunung Kelut Ini memberi nama Guru sejati Karena itulah Sang Manik Maya Juga punya gelar Betara Guru Guru sejati Yang mengajari kita Dalam segala hal Itu guru sejati Itulah Manik Maya Itulah esensi hidup Itulah daya hidup Itulah sukmo sejati Sehingga Yang bisa Berkomunikasi Dengan Sang Yang Tunggal Atau Tuhan Ini Cuman Manik Maya Lewat apa Manik Maya Lewat Sang Yang Menang Sang Yang Menang Lewat siapa Sang Yang Wening Akhirnya Sang Yang Tunggal Karena Di dalam konsep Ajaran Jawa Tuhan itu Bukan monoteisme Cuman Tuhan itu Bukan politisme Tapi Tuhan itu Tunggal Tuhan itu Esa Bukan Eka Inilah konsep Trimurti Dalam Ajaran Jawa Teja Maya Esmaya Manik Maya Ini yang kadang-kadang Kita perhatikan Karena oleh Kelompok-kelompok Yang mabuk Ajaran Dayo Ini dibuat Rentetan Seolah-olah Suatu Kebenaran Dicetak Dengan kertas Burang Seolah-olah Kertas kuno Kalau Sang Yang Tunggal Ini Adalah Dewa Merupakan Keturunan Dari Nuroso Nur Cahyo Akhirnya Ke Nabi Nabi Sis Nabi Adam Ini kan pelecehan Sang Yang Tunggal Itu adalah Manifestasi Tuhan Di dalam Jalan Jawa Kok Putranya Adam Ini kan pelecehan Memaksakan Sesuatu yang dipaksakan Penghancuran budaya Kita harus sadar itu Karena di dalam Ajaran Jawa Ini kan ada Pemirsa yang Nanyanya Agak Ngeyal Ngotot Orang Jawa Itu yang disembah apa Namanya Tuhan Siapa Ini kapan-kapan Kita bahas khusus Apa Tuhan itu bernama dan beragama Karena memang konsep ketuhanan Di dalam Ajaran Jawa Sangat beda Dengan konsep ketuhanan Yang dari Ajaran Dayoh Terutama Abrahamic Konsep Tuhannya beda Nah Kita tidak bisa ke situ Nanti terlalu melebar Jadi Manik Maya Manik itu permata Esensi hidup Inilah yang bisa Berkomersi dengan Tuhan Lewat apa caranya Lewat sang yang menang Menang bagaimana Dia menang Punya kuasa Terhadap Tiga tadi Teja Maya Ismaya Manik Maya Menang Mengasai ini Mengendalikan ini Supaya apa Supaya pening Hening Subuh Barulah Dia akan Mampu berkomunikasi Dengan sang yang tunggal Singtan Kenoki Sesuatu yang Tidak terperkirakan Gusti ku Tan Kenoki No Yong Opo Yenjal Mo Tan Kenoki Niro Ini kalau di bahasa Indonesia Kan sulit ini Kalau tan Kenoki Niro Sesuatu yang Tidak terperkirakan Kalau tan Kenoki No Yong Opo Ini di bahasa Indonesia Kan ya sama Sesuatu yang Absolut Sesuatu yang Tidak bisa Diperkirakan Tidak bisa Didefinisikan Kalau Tuhan Kok bisa Didefinisikan Mohon maaf Seperti Jemblem Katanya Pak Narto Jemblem itu Terbuat dari Ketila pohon Dideplok Kasih gula Kita harus Sadar diri Tuhan bukanlah Seperti Jemblem Yang bisa Didefinisikan Apalagi Di perspektifkan Tuhan itu Seperti punya Karakter manusia Inilah konsep Trimurti Jawa Tejamaya Ismaya Manimaya Nah Tadi ketika Perbedaan tentang Brahma Di dalam Ajaran Jawa Dan di dalam Ajaran Hindu India Berbeda Brahma Menurut ajaran Hindu India Adalah dewa Yang bagian Dari Tiga Dewa Utama Atau dalam Istilah yang itu Triboy Handsome Nah Dikatakan Dewa Pencipta Brahma Dela Masjaran Jawa Tidak Brahma adalah Dewa Api Dewa Amarah Dan itu adalah Putra Semar Putra Ismaya Itulah Di dalam Masjaran Jawa Ismaya itu Dikambarkan Semar Dikambarkan Pamomongi Poropandowo Bolot Tengen Karena untuk Penyeimbang Sehingga digambarkan Lagi sebagai contoh Tentang Mengenai Perang Bambangan Cakil Ini kan Bentuk Mula Pemikiran Ya Yang bisa Mengimbangkan Siapa Ya Harjuna Atau Bambangan Dan Cakil Itu selalu Mati oleh Senjatanya Sendiri Kalau ada Dalang kok Memainkan Bambangan Cakil Terus Cakilnya Itu mati Oleh Senjatanya Bambangan Itu berarti Dalangnya Kurang Menguasai Cerita Pakem Karena Di dalam Pakem Cakil Mati Dengan Senjatanya Sendiri Kenapa Ini kan Gambaran Otak Manusia Pikiran Manusia Karena Begitu Keserakaannya Kan Seringkali Pikiran Kita Itu kan Malah Menjadi Semacam Bumerang Pikiran Kita Kalau Terus Berulah Tanpa Ada Keseimbangan Dari Ismaya Ini Yang Penuhnya Keseimbangan Sampai Kita Berpikir Kini Mohon maaf Semua Makhlu hidup Terutama Manusia Itu Tidak Bisa Lepas Dengan Air Putih Coba Coba Para Pemirsa Bayangkan Ada Nggak Yang Tidak Minum Air Putih Walaupun Minum Teh Ada Air Air Putih Minum Kopi Ada Air Putih Tetapi Ketika Manusia Mabuk Air Putih Apa yang Terjadi Sakit Lempokan Padahal Kita Semua Tidak Bisa Lepas Air Putih Kalau Mabuk Air Putih Juga Berdampak Negatif Sementara Manusia Tidak Butuh Agama Manusia Tidak Butuh Agama Sudah Tidak Butuh Sampai Kita Mabuk Agama Apa yang Terjadi Kehancuran Apa Buktinya Karena Agama Berapa Juta Manusia Mati Karena Agama Akhirnya Konflik Di mana Mana Ini Perlulah Keseimbangan Karena Agama Juga Muncul Dari Pikiran Pikiran Manusia Sehingga Rata-rata Kebanyakan Agama Cenderung Penuh Keserakaan Merasa Benar Sendiri Merasa Menang Sendiri Merasa Sempurna Sendiri Itu kan Keserakaan Itulah Agama Produk Pikiran Manusia Juga Nah Itu Tejamaya Terus Esmaya Untuk Penyeimbang Brahma Di dalam Ajaran Jawa Dan India Berbeda Setelah Itu Kalau tadi Siwa Juga Sudah Saya Jelaskan Ada Perbedaan Siwa Menurut Apa Namanya Ajaran Hindu India Sama Jawa Nah Nah Kemarin Ada Pertanyaan Dari Sudah Anggota Kita Namanya Gede Gunantara Kok Ada Gambar Gambar Mahadewa Itu Bagaimana Kalau di Ajaran Jawa Saya Katakan Itu Bukan Ajaran Kita Kenapa Karena Orang Jawa Tidak Berani Memberi Nama Tuhan Orang Jawa Hanya Berani Memberi Aran Tapi Tuhan Tidak Tanpa Aran Yang Memberi Aran Itu Manusia Kalau Agama Agama Lain Ini Berani Memberi Nama Tuhan Ajaran Jawa Tidak Berani Memberi Nama Tuhan Hanya Berani Memberi Aran Aran Itu Bukan Nama Aran Itu Bukan Nama Nama Itu Bahasa Jawa Nama Nami Nomo Tengar Jadi Ajaran Jawa Hanya Berani Memberi Aran Memberi Nama Ajaran Tidak Berani Apalagi Menggambarkan Sangat Tidak Berani Kejaran Jawa Tidak Berani Menggambarkan Tuhan Mau Memberi Nama Ajaran Tidak Berani Karena Kata Dewa Kalau Di India Sana Dewa Cenderung Diperspektifkan Tuhan Sehingga Di India Itu Banyak Sekte Ada Bakta Siwa Bakta Rama Bakta Anoman Bakta Dewi Banyak Di sana Karena India Memang Politeisme Jawa Tidak Jawa Mengenal Kata Dewa Dewa Dari Bahasa Jawa Kuno Dari Kata Dep Artinya Sinar Sinar Itu Adalah Kuasa Tuhan Sangat Berbeda Wisnu Mereka Menganggapnya Adalah Dewa Pemelihara Di dalam Ajaran Jawa Wisnu Adalah Dewa Kebijaksanaan Kalau Siwa Tadi Angkasa Di sini Tidak Ada Kita Menjelekan Agama Hindu India Tidak Ini Perbedaannya Ada Perbedaannya Antara Ajaran Jawa Dengan Ajaran Hindu India Sehingga Saat Ini Saya Bersyukur Banyak Generasi Muda Generasi Muda Yang Menganut Hindu Hindu Nusantara Bersalah Entah Di Bali Entah Di luar Bali Ini Mencoba Melakukan Pencarian Sebenarnya Apa sih Ajaran Jawa Yang benar Yang asli Termasuk Kemarin Di grup Ada yang Ngeser Tentang Penelitiannya Pak Sugilanus Bagaimana Empu Uturan Yang ada Di Bali Yang diagungkan Di Bali Ini dari Mas Pati Mas Pati Mas Pati Ini Artinya Bukan Majapahit Mas Pati Mas Pati Itu adalah Ya daerah Sekarang Mas Pati Magetan Di sana Memang Banyak Ada Peninggalan Peninggalan Yang dulu Merupakan Pusat Spiritual Jawa Lereng Gunung Lawu Ini Sekilas Yang kita Sampaikan Tentang Perbedaan Konsep Trimurti India Dan Konsep Trimurti Jawa Nah Ini Supaya Lebih Gayeng Ada Kondotakon Para Pemirsa Silahkan Kondotakon Di kolom Komentar Nah Ini Yang Disanggar Pak Narto Dulu Silahkan Rahayu Rahayu Tadi Dijelaskan Masalah Tejo Moyo Ismoyo Dan Manik Moyo Yang mana Tejo Moyo Tadi Adalah Sinar Atau Cahaya Pikiran Kemudian Ismoyo Adalah Penyeimbang Perasaan Perasaan Ya Oke Lah Yang saya Tanyakan Adakah Resepnya Supaya Apa yang Kita pikirkan Itu bisa Terkabul Atau Terwujud Suatu Contoh Seperti Kalau Tidak Sarah Apa Itu Nembang Yang pertama Tadi Ada Kata-kata Yang Menyebutkan Besok Kapan Katakan Jejer Lan Wong Ahayu Nah Seperti itu Contohnya Mungkin Itu yang Saya tanyakan Terima kasih Rahayu Rahayu Ada yang lagi Mas Joni Mau tanya Tadi yang punya ide Judulkan Mas Joni Silahkan Kondotakon Enggak harus Tanya Lebih tepatnya Saya Enggak Bertanya Lebih tepatnya Seperti itu Namun Disini Melengkapi Kasana Dalam Berpikir Saya Yang Akhirnya Sekarang Bisa Memahami Oh Ternyata Seperti Ini Tecomoyo Ismoyo Sama Manemoyo Di Mikro Dan Sang yang Tunggal Sang yang Wenang Sang yang Wenning Esensinya Di Makro Nah Disini Lebih tepatnya Terkait Gelombang Otak Prevensi Gelombang Otak Nah Bagaimana Antara Alpha Dan Teta Ini Isilah Isilah Yang Untuk Apa Otak Bisa Bisa Menangkapkan Seperti Itu Dalam Terminologi Jawa Mungkin Lip Alayap In Alayup Akhirnya Seperti Itu Dan Dalam Tradisi Terentu Apa Ya Isinkron Manunggal Terus Bersatunya Brahma Dengan Atman Sambun Mengat Akhirnya Saya bisa Memahami Yang Disjelaskan Romos Terima Terima kasih Mbak Johnny Mbak Ita Mau nambah Mau nanya Tidak Nah Bunani Pak Kiono Bunani silahkan Rahayu Rahayu Ini Ya Kondo Ya Takon Kesimpulan Saya Ternyata Timur Timur India Dan Jawa Tidak Sama Yang Tadi Dikatakan Tiga Unsur Tiga Unsur Tadi Terus Mengarah Angkasa Juga Bumi Terus Apa Yang Bisa Dipelajari Angkasa Itu Waktu Itu Dan Untuk Aran Tuhan Itu Siapa Yang Pertama Kali Memberikan Aran Itu Dan Sebelum Ada Kata Tuhan Itu Apa Namanya Terima Kasih Rahayu Mas Yati Mau Nambah Rahayu Saya Tanyakan Drimur Tidjawa Itu Apa Yang Menciptakan Bumi Seperti Manimoyo Ismoyo Itu Itu Kalau Saya Rasakan Tiga Tiga Itu Ada Di Dalam Tubuh Kita Sendiri Yang Takbirkan Apa Apa Juga Kata Kata Menciptakan Langit Dan Bumi Seperti Linggayun Tidjawa Terima kasih Mas Hati Kalau Dari Pak Narto Dulu Bagaimana Supaya Pikiran Kita Apa Yang Kita Inginkan Yang Kita Pikirkan Dari Pertanyaannya Pak Sunarto Tadi Bagaimana Suatu Pikiran Bisa Wujud Pikiran Sesuatu Yang Kita Inginkan Sepanjang Tidak Neraka Neraka Itu Bahasa Jawa Di Dalam Ajarana Beramik Tidak Ada Kata Neraka Neraka Itu Ner Itu Tujuan Keinginan Neraka Itu Artinya Kakak Atau Satu Yang Berlebihan Kalau Pak Narto Punya Tujuan Yang Berlebihan Itu Menyeksa Coba Pak Narto Renungkan Pak Narto Punya Tujuan Punya Ner Keinginan Tapi Berlebihan Ambisius Terseksa Jadi Neraka Itu Bahasa Jawa Di Dalam Acara Nabramik Tidak Ada Kata Neraka Jadi Bagaimana Pikiran Pak Narto Tadi Supaya Wujud Satu Yang penting Bukan Neraka Bukan Tujuan Yang Berlebihan Nah Bagaimana Supaya Terwujud Ada Kesimbangan Dari Ismaya Tadi Dari Perasaan Supaya Tidak Berlebihan Bagaimana Memwujudkannya Antara Tejamaya Dan Ismaya Harus Bekerja Nah Bekerja Akhirnya apa Yang ditanyakan oleh Mas Jati Tadi Apakah itu Yang menciptakan Bumi Bukan Pertanya Bukan Yang menciptakan Bumi Tapi Yang menciptakan Jagat Karena Jagat Dengan Bumi Itu Berbeda Jadi Keinginan Kita Tejamaya Ismaya Ini yang Menciptakan Jagat Seorang Bayi Kalau dia Tidak Punya Keinginan Untuk Menyusu Ya Tentunya Tidak Akan Terjadi Jagat Pada Dirinya Jagatnya Akan Hancur Karena Tidak Apa Tidak Ada Keinginan Untuk Menyusu Untuk Mengkonsumsi Jagatnya Akan Hancur Sehingga Yang menciptakan Jagat Iya Tejamaya Ismaya Manikmaya Itu yang Menciptakan Jagat Tapi Bukan Yang menciptakan Bumi Antara Jagat Dan Bumi Itu Berbeda Sehingga Gambarnya Bayi Baru Lahir Kalau Dia Tidak Punya Keinginan Tidak Punya Pikiran Untuk Menyusu Pada Induk Semangnya Ataukah Dia Menyusu Lewat Susu Tambahan Atau Susu Kaleng Tentu Tidak Akan Tercipta Jagat Bahkan Si Jagat Bayi Tadi Lama Lama Akan Hancur Sehingga Pertanyaannya Pak Sunarto Dan Mas Zatini Hampir Sama Bagaimana Keinginan Kita Harus Supaya Terwujud Yaitu Bekerjanya Antara Teja Maya Ismaya Ini Bekerja Sama Dalam Berperilaku Untuk Mendapatkan Manik Maya Esensi Hidup Supaya Mampu Berkomunikasi Dengan Sang Maha Hidup Nah Bagaimana Terwujud Terwujud Ada Videonya Pak Narto Nanti Pak Narto Pulang Buka Youtube Cari Channel Rakat Prasojo TV Cari Yang Dujulnya Kunci Doa Terwujud Dan Memunculkan Vibrasi Energi Doa Karena Kunci Doa Terwujud Bukan Soal Bahasa Walaupun Ada Ajaran Dayoh Mengatakan Doa Itu Paling Abdul Harus Pakai Bahasa Ini Ini Malah Merendahkan Tuhan Mengecilkan Kata Tuhan Tuhan Kok Kecil Banget Cuma Satu Bahasa Saja Kalau Kita Semua Yang Bukan Tunah Bicara Kalau Umpamnya Itu Bener Kita Masih Bisa Bicara Contoh Gini Oh Doa Yang Paling Abdul Dengan Bahasa Jawa Orang Inggris Walaupun Yang Mending Dia Bukan Tunah Wicara Bukan Tunah Rung Dia Bisa Belajar Bahasa Jawa Kalau Ajaran Itu Bener Tapi Tuhan Tidak Serendah Itu Tuhan Ngertinya Cuma Satu Bahasa Saja Kok Begitu Goblok Tuhan Jadi Kalau Ada Ajaran Yang Memahami Oh Doa Paling Abdul Cuma Bahasa Ini Itu Ketik Satu Bahasa Sementara Leluhurnya Orang Jawa Sosro Kartono Ini Menguasai 50 Bahasa Dunia Maksud Tuhan Mereka Lebih Pinteran Leluhur Jawa Sosro Kartono Sosro Kartono Itu Wartawan Senior Dunia Dia Menguasai 50 Bahasa Sosro Kartono Itu Kakaknya Dewi Kartini Ibu Kita Kartini Luar Biasa Jadi Kuncinya Doa Terwujud Bukan Dalam Bahasa Tetapi Ada Pada Satu Bagaimana Kita Mampu Memunculkan Vibrasi Doa Wong Jawa Ngarani Kudusong Ngedal Ke Artati Ngedal Ke Kedal Getaran Ngetokni Getaran Vibrasi Energi Supaya Vibrasi Energi Dari Mikrokosmos Kita Mampu Bersinergi Dengan Makrokosmos Semesta Alam Ini akan Membentuk Sebuah Gelombang Elektromagnetik Untuk Mewujudkan Suatu Keinginan Suatu Doa Itu Nyata Secara Ilmiah Bukan Dogmatis Doa Itu Harus Begini Mantranya Seperti Ini Bahasa Seperti Ini Kalau Melasih Dikit Salah Tuhan Kok Bodoh Banget Gitu Yang Kedua Yang Kepengen Dungamu Mandi Mandi Nopang Ucap Berarti Apa Konsistensi Banyak Diantara Kita Nek Nung Ngong Nganti Muruh Paribasani Tapi Dia Tidak Punya Konsistensi Dia Harus Punya Konsistensi Yang Kepengen Dungamu Mandi Mandi Nopang Ucap Dari Hal-hal Kecil Banyak Diantara Kita Yang Tidak Konsisten Pada Dirinya Sendiri Karena Kadang-kadang Dianggarnya Sesuatu Yang Sepeleh Contoh Begini Ini Contoh Apa Saya Kemarin Janjian Sama Putranya Mas Hadi Sabtu Kesini Sama Temennya Berarti Apa Dia Sudah Janji Tapi Ini Hati Tidak Datang Tanpa Pemberitahuan Ini Untuk Masih Kecil Sehingga Dia Nanti Bisa Kita Ajari Supaya Jangan Diulang Lagi Tapi Tadi Udah Biasanya Minta Maaf Mas Putranya Tidak Apa Itu Pembelajaran Ini Namanya Konsistensi Yang Kepengen Dungamu Mandi Mandek Pangu Capmu Tapi Juga Bukan Murni Kesalahannya Putranya Mas Tidak Karena Tidak Temennya Yang Kesini Kan Mau Temen Tiga Orang Penari Ini Yang Satu Masih Di Jakarta Cuman Mbak SD-nya Lupa Memberitahukan Kalau Nggak Jadi Kesini Ini Namanya Yang Kepengen Dungamu Mandi Mandek Pangu Capmu Sering Sering Kali Di Antara Kita Kan Nggak Mandi Contoh Mbak Nanti Saya Ke Rumah Janikan Ternyata Nggak Dateng Ditegur Katanya Mau Ke Rumah Nggak Janik Saya Kan Bilang Kalau Tuhan Mengizinkan Tuhan Kan Saya Bilang Kalau Tuhan Mengizinkan Tuhan Jadi Kambing Hitam Dia Tidak Konsisten Dengan Dirinya Sendiri Eh Tuhan Yang Disalahkan Ini Banyak Orang Yang Enggak Konsisten Tapi Yang Disalahkan Entitas Lain Ada Yang Dia Melakukan Kesalahan Yang Disalahkan Setan Oh Dia Melakukan Kesalahan Dia Setan Disalahkan Dia Yang Menikmati Nikmatnya Sedang Melakukan Sesuatu Setan Yang Disalahkan Oh Karena Saya Kena Kena Godaan Setan Setan Disalahkan Tadi Ini Ini Brahma Putranya Ismaya Tadi Ini Harus Ada Keseimbangan Ada Kemampuan Untuk Mengendalikan Jadi Itu Pak Sunarto Kalau Ingin Wujud Satu Bukan Raka Bukan Tujuan Berlebihan Dua Harus Mampu Ngedalke Artati Memunculkan Vibrasi Energi Bukan Soal Bahasanya Kenapa Kalau Nanti Sampai Bahasa Jadi Kunci Bahaya Bagaimana Yang Tunarungu Bagaimana Yang Tunarwicara Apakah Dia Tidak Punya Untuk Berdoa Pada Tuhan Sehingga Dalam Ajaran Jawa Dikatakan Apa Berdoalah Dan Bersembahyang Dengan Bahasa Ibu Apakah Bahasa Ibu Itu Bahasa Jawa Enggak Kalau Kita Orang Jawa Bahasa Ibu Apakah Bahasa Jawa Juga Belum Tentu Kita Keturunan Jawa Kebetulan Kalau Kita Tunarungu Tunarwicara Kan Gak Bisa Bahasa Jawa Sehingga Berdoa Dan Bersembahyang Dengan Bahasa Ibu Apa Itu Bahasa Ibu Bahasa Yang Mampu Untuk Komunikasi Antara Anak Dengan Ibunya Jadi Belum Tentu Bahasa Jawa Belum Tentu Bahasa Inggris Jangan Kecilkan Tuhan Hanya Tahu Dengan Satu Bahasa Saja Nah Bagaimana Kalau Kita Ingin Mas Doni Tadi Bagaimana Tentang Alfa Tetanya Ini Bagaimana Pikiran Kita Sewungki Kita Netralkan Kita Sama Sama Itu Kosong Sama Itu Netral Adi Itu Luhum Sehingga Dalam Jalan Jawa Samadhi Samadhi Berbeda Dengan Meditasi Berbeda Dengan Yoga Berbeda Dengan Kontemplasi Sehingga Kadang-kadang Kalau Saya Di Medsos Terutama Di Facebook Kadang-kadang Saya Ya Prihatin Ya Senyum-senyum Sendiri Karena Banyak Orang Menyamakan Antara Meditasi Samadhi Di Pikirannya Sama Kontemplasi Sama Padahal Beda Kontemplasi Berbeda Dengan Meditasi Berbeda Dengan Samadhi Bagaimana Alfa Dan Theta Sumung Supaya Esensi Hidup Mampu Berkomunikasi Dengan Sang Maha Hidup Nah Ini Caranya Pikiran Kita Netralkan Kita Suwungkan Bukan Dikosongkan Kata Suwung Dengan Kosong Sesuatu Yang Berbeda Rasa Kita Suwungke Kalau Sampai Nanti Daya Rasa Dan Daya Nalar Kita Kosong Itu Juga Berbahaya Bisa Kemasukan Entitas Lain Apalagi Bangsa Kita Banyak Sekali Yang Non Sayu Mabuk Ajaran Dayo Berstandar Ganda Orang Kita Kemasukan Entitas Lain Dikatakan Kemasukan Setan Tetapi Kalau Orang Sana Kemasukan Entitas Lain Katanya Ini Kekasih Tuhan Ini kan Standar Ganda Padahal Sama-sama Kemasukan Entitas Lain Menurut Klaim Mereka Karena Gak ada Bukti Gak ada Saksi Kan Bisa Saja Pak G Tahu-tahu Diem Gini Terus Ngomong Ke Saya Pak Tirmosa Saya Barusan Kemasukan Entitas Lain Ini Dari Tuhan Perintah Supaya Pak Tirmu Ngasih Saya Duit Satu Juta Kan Bisa Bisa Seperti Itu Lu Anehnya Bangsa Kita Kok Bodoh Banget Percaya Saksinya Gak ada Buktinya Gak ada Apa Bener Ada Entitas Lain Masuk Ketubunya Pak Giono Gak ada Buktinya Gak ada Saksinya Apa Begitu Bodohnya Bangsa Kita Tanpa Nalar Yang Sehat Diagung Kan Aneh Kita Standar Janda Bukan Standar Ganda Standar Janda Karena Saking Gobloki Bangsa Lain Kemasukan Intitas Lain Dipuja Puja Dianggap Nekasih Tuhan Bangsa Kita Kemasukan Intitas Lain Katanya Kemasukan Setan Ini kan Standar Janda Gulek Menangi Diwi Ini harus Terus Kita Renungkan Kita Cerahkan Pada Bangsa Ini Supaya Kita Benar-benar Membangunkan Orang tidur Dengan Mata Terbelalak Kalau Membangunkan Orang tidur Dengan Mata Terpercaya Masih Gampang Kita Ini kan Membangunkan Bangsa Ini yang Sedang Tidur Tapi Dengan Mata Terbelalak Sulit Tapi Sesulit Apapun Harus Kita Jalankan Terus Apa Namanya Pak Narto Mas Doni Sudah Mas 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 Antara Teja Maya Ismaya Manik Maya Inilah yang menciptakan Jagad Jadi Bukan Menciptakan Bumi Bukan Menciptakan Jagad Bu Biar 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 Didengar Pemersa Jadi Jawaban Dengan Apa Yang saya Tanyakan Tadi Yang pertama Adalah Neraka Yang penting Yang penting Bukan Raka Jadi Tidak Berlebihan Paham Saya Kemudian Yang kedua Adalah Konsistensi Artinya Apa Yang kita Ucapkan Harus Kita Buktikan Walaupun Itu Hanya Sekedar Guyon Paham Terima kasih Sehingga Kalau Nanti Kita Pelajari Secara Spiritual Pak Narto Itu Nanti Menjadi Sub Sabdoning Sun Sabdoning Gusti Perilaku Ning Sun Perilaku Gusti Jadi Kita Tidak Asal Suka Ngomong Yang Tanpa Arah Sabdoning Sun Sabdoning Gusti Karena Kita Bicaranya Sesu Yang Esensi Saja Tidak Suka Melah Terak Omongan Perilaku Ning Sun Perilaku Gusti Kita Berperilaku Yang Semestinya Ini Kalau Ditingkatkan Apa Yang Dibahas Pak Narto Tadi Oke Tapi Kalau Berharangan Karena Sesuatu Hal Contoh Seperti Mas Ini Tadi Anaknya Mas Tidak Apa Tapi Temannya Yang Mas Di Jakarta Ini Karena Ada Harangan Itu Yang penting Satu Kita Tidak Menyalahkan Kambing Hitam Banyakan Orang Menyalahkan Kambing Hitam Saya Bilang Kalau Dapat Izin Tuhan Ini Benar Murni Perilaku Kita Yang Kedua Ketika Ketidak Konsisten Tadi Seharusnya Secepatnya Ada Perbaikan Dalam Artinya Apa Tadi Putranya Sekecontoh Putranya Mas Jati Tadi Seharusnya Secepatnya Memberitahukan Kan Kejanjian Sama Saya Hari 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 Mas Jati Itu Dua Hari Yang Lalu Seharusnya Secepatnya Contact Temennya Bisa Tidak Hari Ini Ke Rumahnya Pak Sutrimo Tidak Bisa Seharusnya Secepatnya Putranya Itu W.A. Saya Mohon Maaf Pak Kami Belum Bisa Soan Pak Sutrimo Karena Temen Saya Masih Di Jakarta Ini Tetap Konsisten Walaupun Tidak Jadi Berangkat Tapi Konsisten Konsisten Dengan Ucapannya Karena Di dalam Ajaran Jawa Ada Garis Ada Tulis Bedanya Garis Dan Tulis Kalau Sudah Garis Itu Pasti Akan Terjadi Kalau Yang Masih Tulis Ini Bisa Berubah Contoh Tadi Putranya Mas Jati Janji Kesini Ini Kan Masih Tulis Bisa Berubah Tapi Sudah Garis Pasti Kesini Orang Jawa Kan Punya Istilah Garis Dan Tulis Nasib Itu Kan Bukan Bahasa Kita Mas Nasib Takdir Itu Bukan Bahasa Kita Bahasa Sinetron Tidak Paham Mas Zati Tadi Udah Yang Dari Hunani Tadi Apa Bu Kata Salam Tuhan Mulai Kapan Manusia Itu Misalnya Memberikan Nama Tuhan Ya Itu Kalau Harus Kita Harus Bahaya Bahasanya Jawa Tidak Mengenal Tuhan Karena Tuhan Itu Dari Bahasa Melayu Dari Kata Tuhan Dalam Bentuk Personal Tuhan Dalam Bentuk Jama Nah Manusia Orang Jawa Dalam Ajaran Jawa Lebih Cenderung Mengenal Sang Yang Dan Gusti Gusti Dari Kata Bagus Singati Itu Esensi Tuhan Manikmaya Karena Itulah Manikmaya Itu Raja Dewa Gusti Itu Esensi Tuhan Bagus Singati Kita Bisa Menipu Orang Lain Tapi Kita Tidak Mungkin Bisa Menipu Gusti Bagus Singati Esensi Hati Nah Orang Jawa Tadi Tidak Berani Memberi Nama Tuhan Jangankan Memberi Nama Tidak Berani Memberi Aran Ajaran Jawa Hanya Berani Memberi Aran Bukan Memberi Nama Kenapa Karena Dalam Kontek Dan Konsep Ajaran Jawa Yang Berat Memberi Nama Itu Adalah Orang Tua Kita Apakah Tuhan Itu Anak Kita Sehingga Diberi Nama Nah Karena Tuhan Itu Bukan Bukan Anak Kita Ya Tentunya Orang Jawa Tidak Berani Memberi Nama Tapi Memang Kalau Kita Bicara Secara Logika Karena Memang Tuhan Adalah Imajinasi Manusia Berarti Kan Anak Manusia Sehingga Walaupun Ajaran Lain Itu Kan Berani Memberi Nama Tuhan Juga Tidak Salah Sebenarnya Kenapa Tuhan Imajinasi Manusia Siapa Yang Memberi Nama Tuhan Manusia Ketika Manusia Itu Tidak Memberi Nama Tuhan Tidak Ada Nama Tuhan Contoh Anak Kecil Anak Kecil Apakah Tau Tuhan Tidak Setelah Itu Dia Sekolah Taruh TK Siapa Yang Memberi Tau Tentang Tuhan Gurunya Atau Orang Tuanya Jadi Kalau Kita Mau Jujur Tidak Ada Satupun Manusia Di Muka Bumi Ini Tuhan Secara Esensi Dirinya Sendiri Semua Hanya Tau Dari Orang Lain Entah Itu Dari Orang Tuanya Entah Itu Dari Gurunya Nah Gurunya Sang Guru TK Tadi Apakah Dia Tau Tau Tidak Tau 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 Coba Itu Guru Guru TK Itu Dia Memberitahu Kepada Anaknya Tentang Kepada Anak Didiknya Tentang Tuhan Apakah Dia Pernah Tau Tuhan Tidak Dia Tahunya Dari Gurunya Yang Dulu Gurunya Dulu Tau Dari Gurunya Lagi Katanya Temenku 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 Tidak Ada Satupun Manusia Di Muka Bumi Ini Yang Tau Tentang Tuhan Tapi Banyak Yang So Termasuk Yang Katanya Mas Puji Yang Admin Rekat Prasocot TV Ini Orang Ngeyel Dikasih Diberitahu Dengan Baik-baik Memang Logikannya Sedang Mabuk Percuma Sehingga Akhirnya Saya bilang Udah Renungkan Sendiri Jangan Gak Usah Gak Usah Ngajak Diskusi Orang Lain Kalau Anda Masih Tergungkung Di Dalam Kota Percuma Kenapa Karena Anda Akan Merasa Diri Anda Paling Benar Agama Anda Paling Benar Agama Anda Paling Sempurna Anda Baru Tahu Tentang Nama Tuhan Saja Seolah Anda Tahu Tentang Tuhan Kan Anda Baru Tahu Tentang Nama Tuhan Di Dalam Ajaran Agama Anda Tuhan Namanya Ini Kan Cuman Tahu Dari Dari Orang Lain Wong Kitab Suci Itu Juga Buatan Manusia Tidak Ada Ceritanya Kitab Suci Itu Dari Langit Glodak Tidak Ada Itu Juga Ciptaan Manusia Bahkan Banyak Kitab Suci Itu Dikumpulkan Setelah 300 Tahun Setelah Kematian Sang Inspirator Sang Inspirator Kan Gambarannya Seperti Tadi Kepagi Kepagi Pura-pura Diam Sebentar Terus Ngomong Ke saya Pak Sudir Mau Saya Baru Kedatangan Kemasukan Entitas Lain Ini Saya Dapat Petunjuk Ini Petunjuk Tuhan Pak Sudir Harus Ngasih Saya Duit Satu Juta Sementara Tidak ada Saksinya Tidak ada Buktinya Ini Cuman Inspirator Saja Kita Harus Jujur Pada Diri Sendiri Jangan Merasa Benar Sendiri Sehingga Saya Bila Tidak 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 Perlu Dijak Diskusi Orang Lain Kalau Anda Masih Terkongkong Kota Renungkan Sendiri Karena Di dunia Ini Ada 4200 Agama Ada 2500 Tuhan Dan Semua Umat Beragama Menganggap Tuhannya Dan Agamanya Paling Benar Paling Sempurna Paling Bagus Yang Bisa Membuka Wawasan Cuman Diri Anda Sendiri Untuk Open Mind Untuk Keluar Kota Sepanjang Anda Masih Mabuk Kota Ya Tidak Mungkin Bisa Berdiskusi Karena Anda Merasa Paling Benar Sendiri Akhirnya Ngeyel Pokok Aku Benar Di Wili Ini Salah Jadi Kalau Siapa yang Memberi Nama Tuhan Ya Manusia Siapa Yang pertama Kali Tidak Tau Kita Semua Tau Dari Katanya Katanya Semua Ya Ya Bahkan Kitab Suci Itu Kalau Saya Baca Itu Kan Dirumuskan Dikumpulkan Itu Setelah Ratusan Tahun Setelah Sang Inspirator Meninggal Ini kan Fakta Kalau Ajaran Jawa Memang Tidak Berani Memberi Nama Tuhan Cuma Hanya Memberi Aran Aran Itu pun Kalau Di dalam Ajaran Jawa Sangat Apa Namanya Sangat Masuk Akal Logik Sekali Contoh Ajaran Jawa Memberikan Aran Tuhan Itu apa Sing Ngecat Lombok Ini bagi orang Yang Ngeyel Mabuk Agama Dayo Itu Ngeyel Tuhan Kok Disamakan Tukang Cat Loh Tuhan Nyambung Repot Tukang 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 Soboh Kan Di Jalan Jalan Saya Mengatakan Tuhan Ngecat Lombok Tukang Lombok Sore Hari Itu Hijo Malam Jadi Merah Saking Aduh Kadang Saya Repot Ngadepi Orang Yang Mabuk Agama Contoh Majaran Dayo Yang Merasa Paling Benar Sampurna Sendiri Repot Terimurti Sampurna Terimurti Memang Sedang Mabuk Mabuk Itu Kan Merasa Coklat Tenggelam 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 Pikranya Tanya Lagi Kalau Terimurti Itu Tadi Sudah Dijelas Di Tubuh Kita Semua Apakah Itu Yang Dinamakan Manu Galing Kau Loh Gusti Terima Terima Kasih Mas Jati Sehingga Tadi Dikatakan Bahasanya Tuhan Dalam versi Jawa Sang Yang Tunggal Sang Itu Untuk Menggambarkan Sesuatu Yang Yang Besar Yang Tinggi Yang Itu Apa Namanya Mulia Yang Itu Suci Nah Tunggal Itu Bukan Satu Tunggal Itu Adalah Esa Esa Itu Bukan Eka Nah Untuk Manunggal Kepada Sang Yang Tunggal Tadi Tejamaya Harus Sumung Samadhi Esmaya Juga Harus Sumung Samadhi Supaya Manik Maya Ini Menjadi Wenang Berkomunik Dengan Sang Yang Wenang 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 Punya Kuasa 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 Mengendalikan Dari Tiga Ini Tadi Tejamaya Esmaya Manik Maya Ini Wenang Setelah Wenang Sumung Dikuasai Dikendalikan Menjadi Wening Setelah Kita Wening Barulah Esensi Hidup Kita Ini Mampu Berkomunikasi Dengan Sang Yang Tunggal Inilah Konsep Manunggaling Kalau Gusti Itulah Samadhi Itu Melampaui Pikiran Samadhi Itu Melampaui Perasaan Kita Harus Mampu Melampaui Pikiran Sehingga Kalau Kita Nanti Meditasi Bareng Itu Secara Teori Pikiran Itu Disubungke Perasaan Kita Subungke Supaya Manik Maya Atau Esensi Hidup Kita Muncul Inilah Konsep Menang Setelah Menang Akhirnya Konsep Pening Untuk Manunggal Nah Kalau Ingin Belajar Yang Semakin Serius Untuk Tingkat Dasar Saja Ini Butuh Waktu 6 Bulan Ini Yang Kemarin Katanya Mau Di Konsep Kapan Mulai Belajar Ini Kemarin Sasar Kan Kapan Mulai Belajar Untuk Pembelajaran Samadhi Supaya Enggak Wira-wiri Barangkali Nanti Bisa Diadakan Sabtu Sore Jadi Habis Pembelajaran Samadhi Tingkat Dasar Terus Nanti Istirahat Sebentar Sorenya Kita Rekamaan Kalau Wira-wiri Kan Kasian Yang Jauh Jadi Kita Luangkan Mulai Sabtu Siang Datang Kesanggar Ini Memang Tidak Ada Sesuatu Yang Simsalabim Tidak Ada Tidak Ada Yang Nama Instan Tidak Jama'i Bayi Langsung Melayu Butuh Pembelajaran Yang Belajar 6 Bulan Aja Belum Tentu Sukses Belum Tentu Luluh Ada Juga Yang Sudah Belajar 6 Bulan Belum Sampai 6 Bulan Kadang Baru 3 Atau 4 Bulan Rontok Karena Tidak Telaten Ini Kemarin Yang Pernah Ikut Belajarkan Mas Puji Jauh-jauh Belajarnya Saya Diminta Ngajari Ini Apa Karyawannya Ini Apa Tiga Warna Sindang Biru Itu Pantai Tiga Warna Itu Yang Melolakan Anggota Kita Ada 140 Karyawan Di Itu Kemarin Dipilah Ada Berapa 40 Atau 30 Orang Yang Belajar Ini Baru Bulan Ketiga Keempat Rontok Semua Bulan Kelima Rontok Selesai Akhirnya Tidak 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 Lulus Karena Butuh Keterlatenan Butuh Konsistensi Tadi Karena Orang Anak Ceritanya Bayi Langsung Melayu Langsung Lari Tidak Ada Kita Belajar Supaya Apa Supaya Satu Kita Sinau Ambekan Supaya Kita Bisa Bernapas Nafas Itu Adalah Ambekan Yang Tumoto Karena Di Tidak Kita Sebenarnya Bernapas Kan Gak Bisa Kita Bangun Tidur Itu Kan Udah Keluar Sendiri Secara Otomatis Nah Kita Belajar Ambekan Supaya Nafas Nafas Ambekan Sing Tumoto Setelah Kita Bisa Nafas Ambekan Sing Tumoto Kita Menjadi Nufus Nufus Ambekan Sing Halus Dan Puncaknya Kita Tan Nafas Seolah Kita Tidak Bernapas Karena Proses Sumuh Ini Tadi Bahasan Kita Konsep Trimurti Jawa Ada lagi Yang ditanyakan Sebelum Kita Tutup Sambun Nah Para Pemerintah Yang saya Hormati Demikian Tadi Bahasan Kita Tentang Konsep Trimurti Jawa Ini Terima kasih Mas Pri Ini Tetangga Yang Nyoba Gabung Mudah-mudahan Cocok Kalau cocok Sabtu Depan Datang lagi Kalau Tidak 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 Di Kegiatan Lainnya Bila Mana Ada Kata Kami Yang Salah Tata Kerama Kami Yang Tidak Memadai Kami Mohon Sampai Jumpa Di Kegiatan Kita Lainnya Rahayu Rahayu Mastir Tidak